Sejauh ini yang kalian lihat tentang perempuan itu sebatas itu ya? Sebatas itu Ya makanya dari gereja, dari pendidikannya, dari sisi politik juga semuanya Kebanyakan itu di nomor luar kan kalau bilang Perempuan 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 Dan itu juga bukan di Papua tapi secara umum di Indonesia bahkan seluruhnya Apa dampak-dampak dari patriarknya? Harus kuat begitu Guar kan sudah banyak risis dari patriarknya Itu kayak harusnya Harus Kalau mau jualan laku tidak laku tetap harus Kalau tidak pulang ke batokin Itu pasti kayak begitu Sampai satu hari waktu kemarin itu gara-gara apa ya? Itu yang baru-baru pulang kemarin Begitu dulu, kita berdebat bahwa Saya cuma balik, saya nanya bisa melindungi Tidak bisa Satu hari mati yang bisa buat untuk pekerjaan perempuan itu cuma itu Di rumah Lihat begini Kebanyakan yang kerja di rumah Mau kerja ke punka Mau cari kaya batang untuk tugas-tugas elektrik Sebagian besar nih perempuan yang kerja habis Jalan nih Terlalu enak Saya sudah dari foto langsung naik Aduh mama rapat Itu kalau macam rapat itu Perempuan bicara doang langsung kan Angkat itu salah Bisa saja kaya berbicara Ini mahasiswa Ini mahasiswa Dan segalipun itu perempuannya bicara benar Tapi nanti kayak gitu mereka Baru suruh lelaki-lelaki yang bicara Itu dalam organisasi sendiri Bisa kayak gitu Jadi kalau bicara tentang penindasan perempuan ini kan Sistem yang menindas itu kan patriarki Kita yang tahu bersama Patriarki di Papua ini sangat keras sekali Apalagi Misalnya kita bicara tentang bagian politik Dengan adanya OTSUS Perempuan dapat Apa Dapat bagian di birokrasi misalnya Untuk masuk dalam sistem Dengan misalnya Dapat presentasi berapa persen Duduk di dalam sistem Laki-laki juga berapa persen Tapi Pentingnya Sebenarnya hari ini kita penting Untuk bicara Mengenai penindasan perempuan Bahwa Sistem yang harus kita lawan itu Patriarki Kita penting untuk bangun Kesedaran-kesedaran Mengenai penindasan perempuan itu sendiri Baik ke laki-laki Maupun ke perempuan juga sendiri Karena Menurut saya itu Semisal perempuan Masuk dalam birokrasi Tapi pemikirannya masih patriarkis Kebijakan-kebijakan yang diproduksi nanti Atau kebijakan-kebijakan yang disusun nanti itu Menurut saya Tidak tepat sasaran Misalnya kita bisa lihat Kalau bicara tentang OTSUS lagi Kan dia menjamin tentang ekonomi Tapi Realita di Papua Misalnya Mama Mama Pasar Seperti di Gelail itu Seperti di Jayapura itu Mengalami marginalisasi ekonomi Dimana Mama Mama Pasar Orang asli Papua Mereka jualan di Dengan alas dikar Kakarung Di tanah Tapi di Samping dorang itu Bangunan Gelail Berdiri Mega Itu yang tadi saya maksud dengan Marjinalisasi ekonomi Mama Mama Papua Mengalami marginalisasi ekonomi Jadi Kalau menurut saya penting Kita membangun kesadaran Untuk melawan patriarki ini Supaya Perempuan-perempuan yang Masuk ke dalam sistem nanti Bisa membuat Memproduksi kebijakan-kebijakan yang Tidak patriarkis juga Dan Pada akhirnya menurut saya Tepat sasaran Pada akhirnya bisa memberdayakan perempuan Begitu Mungkin disini saya akan bicara Masalah Penindasan perempuan yang Mungkin sering kita alami Di Papua Mungkin lebihnya Kita bisa Lihat dari Budaya Kebiasaan kita Mungkin seperti Dari keluarga kita saja Mungkin apa-apa Semua Mungkin kita perempuan itu Selalu di nomor dua kan Dari Ya seperti yang tadi saya bilang Mungkin dari budaya Kehidupan Kita Mungkin disini saya akan bicara Lebihnya kayak kita orang-orang Wamena itu Kita perempuan Wamena akan selalu di nomor dua kan Jadi apa Apapun itu Pasti Kayak macam Mungkin yang Kebiasaan dari Mungkin sudah tertanam Dalam Pikirannya kita orang Wamena itu Perempuan Kehidupannya itu mungkin dapur Sumur Kamar Jadi Kayak dari Sudah tertanam dalam Kita punya Budaya itu Budaya itu pun diterapkan dari Negara kolonial ini sendiri Jadi Mungkin semenjak Negara ini sudah bergabung ke Mungkin kita bergabung Papua sendiri bergabung ke Indonesia itu Sudah kita perempuan itu sudah dipindas Contoh saja mungkin Dari Kekerasan Kayak kita perempuan itu selalu Pendidikan yang di doktrin dari Negara ini sendiri Kayak kami itu Kita perempuan selalu di nomor dua kan Jadi kayak macam kita perempuan itu Bisa dijadikan sebagai macam objek Dari Para Militer Indonesia ini sendiri Jadi perempuan itu bisa disiksa Dibunuh Diperkosa Dan itu pun dilakukan seenaknya mereka Semaunya mereka Ya kalau kita bicara soal perempuan di Papua Perempuan itu sudah mengalami banyak masalah Masalah yang kompleks Baik dari segi pendidikan ekonomi Budaya maupun agama Jadi perempuan itu dianggap sebagai Sebagai Manusia kelas dua Yang dianggap sebagai makhluk inferior Oleh karena itu Perempuan itu Perempuan Papua menjadi Makhluk inferior Atau Nomor dua Menjadi korban patriarki Juga dilanggengkan oleh budaya dan adat istiadat yang ada di Papua Bagaimana perempuan itu Dibatasi Untuk mengambil Keputusan Baik dalam pengambilan keputusan itu Mereka sudah dibatasi Mereka hanya dianggap sebagai Pendengar Dan mereka dianggap sebagai Orang yang tidak bisa Menjadi dirinya sendiri Jadi apapun itu yang dilakukan perempuan Baik pikirannya Baik melalui tindakannya Dianggap sebagai Makhluk yang lemah Atau manusia yang lemah Oleh karena itu Sebagai perempuan Papua Yang harus kita lakukan adalah Bagaimana Menjadi seseorang yang Berpendidikan Atau Mempunyai Keterampilan Dalam hal Mengenyam pendidikan Dan juga Apa Mengasah skill dan Keterampilan kita Oleh karena itu Sehingga dengan mengenyam pendidikan Perempuan itu Bisa melawan Sistem patriarki Yang telah dilanggengkan juga Dengan adat istiadat di Papua Bahwa perempuan itu Bisa menjadi dirinya sendiri Bisa menjadi Manusia Ketika Perempuan itu dihargai Dihargai sebagai Seorang manusia Bukan dihargai Sebagai Objek Pendidikan terhadap perempuan Tidak terlepas dari sejarah Sejarah pendidikan terhadap perempuan Lebih umumnya Dan khususnya lagi Bagian Papua Di Papua Di bidang pendidikan Dalam pendidikan Di Papua Sudah tersistem Dari Jawa Contohnya dari Jawa Ke Papua Jadi di Papua Kebanyakan Apa Kurkulumnya Kebanyakan Apa Menindas Terhadap perempuan Jadi salah satu contohnya Dalam kelas Jadi dalam kelas Langsung bisa dibagikan Antara dua kelompok Jadi biasanya Kebiasaan Di dalam kelas Kebanyakan laki-laki Tersendiri Perempuan tersendiri Dan disitu Secara tidak langsung Dibagikan Dan disitu Bisa bilang apa Penindasan terhadap Perempuan dan laki-laki Terus juga Dari kurkulumnya Kebanyakan di Papua Mengajarnya Tentang Apa Tidak sesuai dengan Kenyataan di Papua Jadi kebanyakan Mengajarnya sejarah Seperti sejarah Dan sejarahnya Ini kebanyakan Digunakan Sejarah-sejarah Bagian Jawa Di Indonesia Jadi kebanyakan Mengajar Tentang apa Kerajaan-kerajaan Seperti Majapahit Sriwijaya Dan segala macam Tidak mengajar sesuai Apa yang kehidupan-kehidupan Di Papua Dan salah satu contohnya juga Kebanyakan Mata pelajaran Mata pelajaran Seni budaya Seni budayanya juga Kebanyakan Tidak mengajarnya Sesuai dengan Budaya-budaya Orang Papua Dan kebanyakan Mengajarnya Budaya orang luar Makanya Sudah otaknya Tidak Paham lagi Tentang kita punya budaya-budaya Di Orang Papua sendiri Dari Kebanyakan guru-guru Juga di sana Terlalu banyak Molor-molor Tidak mengajar sesuai Waktu yang sudah ditentukan Kebanyakan Ke sana Ada banyak kasus Di kampung saya Jadi Di kampung saya ini Sekolahnya Hanya Apa gedung saja Terus Guru-guru Semuanya tidak ada kosong Fasilitas juga Tidak Memandai Pokoknya tidak sesuai Di Sarana Entah sarana Prasarana Pokoknya tidak sesuai dengan Apa Tujuan pendidikannya Terus Kebanyakan guru-gurunya Tidak mengajar Pergi Pergi keluar Tinggal di rumah Tidak mengajar Terus Sampai ber Minggu-minggu Bahkan bertahun-tahun Sampai Tidak masuk ke sekolah Yang ada hanya Pergi Ambil gaji Setelah itu Tidak mengajar Tinggal di rumah Mau Papua Yang ada di Papua Yang ada di Papua Lebih khususnya Yang biasa KB Maksudnya Kalau Kita tidak tahu Apa efek dari KB itu Terus kita tidak tahu Apa fungsinya dari KB Setidaknya tidak usah Karena Karena KB itu Apa Berpengaruh Buruk Juga Bagi Yang lebihnya Kayak generasi Generasi Papua Gitu Buat Kami yang sudah tahu Juga nanti Kalau Sudah tahu Soal ini Kami harus ke Papua terus Bisa Sosialisasi Dengan Papua Perempuan-perempuan Papua Lebih khususnya Tapi sejak otos Hadir di Papua Kita sebagai perempuan Papua Haka kita dalam berpolitik Dan dalam segala hal Kita tersisikan Dalam arti Tidak ada perempuan Dalam keterlibatan politik Untuk mengambil Keputusan-keputusan Tertinggi Yang ada di Papua Dalam hal ini Maksud saya Keterlibatan perempuan itu Sangat penting Karena Perempuan-perempuan yang terlibat Dalam politik Atau dalam hal apa saja Itu mereka akan Membicarakan Nasib Atau hak-hak perempuan Yang lainnya yang tersisikan Jadi sejauh ini Dampak dari otos Untuk perempuan Papua Sangat Tidak kita rasakan Kesejahteraan Yang Yang dibilang katanya Otos itu memberikan Kesejahteraan Sejauh ini Kita tidak merasakan Yang namanya kesejahteraan itu Justru Hadirnya otos ke Papua Itu menyudutkan Kita sebagai perempuan Papua Kita disudutkan Dalam segala hal Dengan alasan-alasan tersebut Saya sebagai perempuan Papua Yang punya hak berbicara Tentang otos Saya dengan tegas Menolak otos Di atas sana Papua Dan berikan hak Penentuan nasib sendiri Sebagai solusi demokratis Bagi bangsa West Papua Lawan patriarki Tolak otos Dimitua Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati